hmm, damage nya tuh ya wuhuu kalian bisa menggunakan item-item ku yang gue rekomendasiin sebelum-sebelumnya ya untuk RF Admiral Basisti disini menggunakan item-item ini early, pksb, marlin dan juga garpun semua item-item ini kalian bisa beli di shop dan juga di market jadi disini tuh campuran ya, campuran build shop ataupun build market semua item-item ini jualnya di market itu udah murah-murah ya karena sekarang emang lagi ada event kayak pksb harganya cuma 600an aja kalian bisa beli di market dengan harga segitu yang awalnya cuma 2 yang awalnya 2000 sekarang jadi 600an atau 700an sedangkan untuk rudalnya bisa pake atmaca kalo kalian emang gak suka rudal atmaca pake bramus 2 tapi bramus 2 ini gampang hancur gue lebih suka atmaca sih karena cepet banget cuy rinoknya cepet nah, untuk meriam pake air leak udah paling bagus ya air leak ini harganya murah banget pake aja air leak menurut gue GG damage-nya kalo di 2 kali meriam atmaca itu 70k damage-nya cuy ya oke langsung aja disini kita cobain build-nya di mode online untuk helikopter terserah ya sorry guys helikopternya gue lupa helikopter terserah pake apa aja bebas ya nah, langsung kita gaskan mode dominasi aja oke lah temen-temen langsung aja disini kita cobain menggunakan RF Admiral Bastisti dengan build barunya ya ya, disini lawannya eh, oke Port Royal Leader Bastisti F127 mantap 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 dan kemari kalo gak salah gue sempet pake kapal ini dengan build yang sama dapet 2 juta damage tapi sayangnya gak ke-record jadi kita coba nyari damage tertingginya ya apakah bisa ya? kayaknya gak bisa guys momen-momen kayak gitu tuh susah nyarinya coy ternyata yang keluar-keluar dari atas itu gue kira ini tuh abu ternyata ada kodo temen-temen ya kodo itu disini tuh 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 ikan tuh tuh ikan nih tuh ada kodo ikan tuh dan jatuh jatuh tuh apa kalo gitu gue kira itu ini hujan gitu ternyata bukan ini ada apa nih depan-depan gue nih kapal apa ya bahaya sih ke B aja kali ya tapi depan gue nih apa ya kapal apa nih guys ini harus dibantai dulu sih oh leader, leader, leader kita law dulu leadernya nih jangan dikasih ampun leadernya wih 2 orang kita piting dulu menggunakan fleet habis ngelver itu udah gajah wih langsung ke sekarang gak tuh leadernya ah terlalu ini gue terlalu cepat ngeluarin rudalnya oke ini ya itu dia nice dapet 1 kill lumayan ya let's go temen kita udah capture point kita fokus ngekill aja ya apakah disini gue bisa dapet damage kenceng gitu nasi nasi pan sih guys kalo udah pengen dapet damage kenceng gitu apal apa ya ada wah itu ada pake laser juga tuh ngeri banget tuh kita coba arah ke depan aja siapa tuh mart Anton ya wah STN coba ada anak STN mari kita lock temennya temennya hmm damagenya tuh ya wuhuu nice ya gue terlalu maju sih tadi nice mantap leader 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 oke modar udah dapat 1 juta jamnya kita lumayan kemana-mana jadinya kan wuh tuh damagenya guys wuh tuh tuh wuh sakit banget ya yah malah mati dong wah ini meshnya gampang banget cepet banget guys tapi kalian bisa liat tadi ya auto ketar ketir gak musuhnya tuh maksudnya gak ada yang capture point coy jadi meshnya bentar doang ini hah bisa lah padahal masih pengen barbar ini kita nih itu kalau masuk semua tuh wih sayang banget ya anak flare kok wah ini oh ini coy bagus ini coy waduh basisinya wah wah bahaya ini nananya guys ngeri 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 cover dulu guys gak bisa guys gak bisa dipaksa sih paksa makat makat kita padahal dia ada helikopter tapi ini loh waktunya udah mau habis guys cuman bisa dapet 1.500.000 doang kill kita eh kill kita buka guys boleh lah lumayan lah ada smoke kita pake smoke dulu depan ini minimal basisnya nih ya ya cepat banget kill 4 lumayan temen-temen ya dapet 1.600.000 skill 4 asis 5 oke lah langsung kita ke lobby ini helik bagus ya damagenya mau 100 kali dan dia bisa ngunci guys helik ini bisa bisa ngunci tuh tuh bisa ngunci dia bang pick bang pick halo kebom up lah gak ada bom up ya tim kita aduh kenapa belok jangan belok dong wah udah rame wah ngeplay semua gak apa-apa reload dari rudal kita cepet semua ini panik gak tuh mantap wah ini nih wah ngelep banget co sumpah ngelep banget guys gila wah rudal semua co wah gila apakah buingnya sama dengan gua wah gila co gelik banget oke 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 gila 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 wah koler semua sih guna dulu guys guna dulu guys gila co gila gila sakit banget co gila rame banget coy wah pantesan ada 2 swordship eh 2 ngasih 1 ya ada swordship ada kapal nacang co wah kalah sih kalah gak ya antaranya gak lah ya gila rame banget loh itu nacangnya sih ngeri guys banyak banget rudalnya harus dipancen sih gak bisa nih guys ikan gabus ini harus dipancen pancin dulu nih wah ada arah bone ada arah bone ya co hmm hilang aduh arah bone nya aku pake smug-smug lagi kasih bang damage biar masuk konten kasih abang damage biar masuk konten gak perlu guys wih udah mau cut ya wah sekarang gue guys sword shake nya nih habis ngeflare dia habis ngeflare dia wah gila guys wah 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 rame banget rame banget bro oke 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 hmm liat tuh ngelag banget cuy hmm liat liat rudal gue tuh masuk semua ya sekarang gak tuh ngekill gak ngekill gak apa-apa guys yang penting kalian bisa liat ya full rudalnya ya ini pake bullet nya auto ngelag ngelag kalian turutin lagi ya ya wow gg gak tuh temen ya gg gak tuh oke 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 disini coba kita arah samping lagi wah ini wah gila banyak banget rudalnya tuh itu asapnya guys ngebur semua cuy polusi itu asem lah ngeflare semua tuh wah gila 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 gak apa-apa gak apa-apa masih bisa gg eh menang guys kita guys kuenya ini loh gg 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 mantap 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 ah kan gue belum puas guys belum puas gitu nyoba build nya gitu tapi wah gila ini 1.800.000 ya gg asis gue 9 asisnya banyak banget oke lah itu aja video kali ini tentang build kapal RF Admiral Bastisti silahkan dipake aja build nya kalau kalian cocok ya kalian bisa tulis aja pendapat kalian di kolom komentar sampai jumpa di next video dadah selamat menikmati selamat menikmati